Intro Stoik, apa dan bagaimana? Penulis Massimo Pigliucci Kita memasuki bab ke-14 Latihan-latihan spiritual praktis Usahakan matamu jangan terpejam sampai kamu selesai memeriksa tiap kegiatanmu hari ini Apa kesalahan yang telah kubuat? Apa yang telah kuselesaikan atau belum kuselesaikan? Jadi mulailah, renungkan tindakan-tindakanmu dan setelah itu untuk kejahatan-kejahatanmu sesalilah Untuk kebajikanmu bergembiralah Kutipan dari Epictetus Discourses 3.10 Rasanya kita telah cukup banyak berbincang dengan Epictetus Untuk dapat menangkap dengan baik apa yang dimaksudkan dengan stoikisme Baik dalam teori maupun yang diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari Entah pada zaman kekaisaran Romawi abad ke-2 sebelum masehi Atau pada abad ke-21 Lalu bagaimana Supaya kita dapat sungguh merasakan stoikisme sebagai filosof yang hidup Tidak ada satu cara tunggal Tidak ada pula seperangkat doktrin Dan baku semacam katekismus yang bisa kita baca Yang menurut saya positif tapi tidak memenuhi syarat Namun Ada orang Seperti saya dan penulis sejumlah buku baru lainnya Tentang stoikisme yang telah mengembangkan praktik berdasarkan perpaduan antara yang sungguh ditemukan dalam naskah-naskah kuno Teknik-teknik modern yang diturunkan dari terapi-terapi perilaku kognitif dan sejenisnya Serta apa yang berhasil dan tidak berhasil bagi perorangan Pendekatan-pendekatan berbeda untuk stoikisme berhasil lebih baik bagi orang yang berbeda Jadi yang paling baik adalah memperlakukan ancuran-ancuran berikut sebagai sekumpulan saran Bukan aturan-aturan baku yang harus dituruti Tentu saja saya berkonsultasi dengan Epictetus sendiri dan ia mengarahkan saya melalui Enchiridion yang secara harfiah berarti manual handbook Tentu saja ia tidak menulis buku itu sejauh yang kita ketahui Ia tidak menulis apapun Sungguh Enchiridion dihimpun oleh Arianos dari Nikomedia Saya tidak tahu pasti seberapa nyaman yang akan saya rasakan seandainya yang saya wariskan bagi peradaban adalah sekumpulan catatan kuliah yang dibuat oleh salah seorang mahasiswa saya Tapi sejumlah mahasiswa lebih cerdas daripada yang lain Dan agaknya inilah yang kita dapatkan dari Epictetus Dengan sendirinya, warisan adalah salah satu hal yang ada di luar kendali kita Walaupun kita memiliki kendali atas bagaimana kita menafsirkan dan menggunakan karya orang lain Sekali lagi, Arianos bukan murid sembarangan Bahkan untuk masa itu, ia belakangan menjadi sejarawan terkenal, Panglima Perang, Pejabat Negeri Kekaisaran Romawi Terpilih menjadi konsul pada tahun 130 Masehi, lalu perfectus di provinsi Kappadocia Arianos mungkin belajar dari Epictetus antara 117 sampai 120 Lalu ikut majikanya di Nikopolis selama sejumlah waktu Arianos akhirnya pergi ke Atena, lalu memulai karir yang menonjol Antara lain, ditunjuk menjadi senator oleh Kaisar Hadrianus Ketika pensiun, Arianos kembali ke Atena, tempat ia menjadi arcon, semacam hakim agung Agaknya, ia tidak bisa duduk diam tanpa melakukan apapun Ia meninggal pada masa pemerintahan Marcus Aurelius, Kaisar sekaligus pengikut Stoik Penyair Lucianus dari Samosata Menulis bahwa Arianos adalah pejabat tinggi Romawi yang tak pernah berhenti belajar Seandainya saya mengajar dan kuliah saya dicatat oleh mahasiswa setara Arianos Rasanya saya akan sangat bisa menerimanya Saya telah membaca habis Enchiridion yang dihimpun oleh Arianos berdasarkan kuliah-kuliah Epictetus Dan disajikan berupa 12 latihan spiritual Atau pengingat bagi pengikut Stoik tentang cara bertindak dalam kehidupan sehari-hari Cara terbaik untuk mulai menggunakan petunjuk operasional ini Menurut saya adalah dengan menempelkannya pada kalender Tak perlu dengan urutan tertentu Meskipun begitu, disini saya menyajikan dalam urutan sesuai dengan yang tersaji dalam Enchiridion Dewasa ini banyak aplikasi untuk ponsel pintar dan sejenisnya Yang akan dengan mudah memungkinkan Anda melakukannya Susunlah daftar itu sedemikian sehingga Anda akan diingatkan tentang salah satu latihan ini setiap hari Dalam rotasi atau untuk menjadikannya lebih menarik secara acak Tiap hari, bacalah kembali kata-kata Epictetus beberapa kali Setiap kali Anda mempunyai waktu 1 menit dan berfokuslah untuk mempraktekan saran tertentu pada hari itu Saran pertama adalah membangun ingatan tentang cara berpikir Stoik dan yang paling penting menerapkannya Pada akhirnya latihan-latihan itu akan menjadi hal yang alami sehingga Anda tidak memerlukan pengingat lagi Walaupun saya masih memasangnya pada kalender untuk berjaga-jaga Dan bisa mempraktikkannya secara spontan Menerapkannya pada semua peristiwa dan situasi baik besar maupun kecil dalam hidup Anda Latihan-latihan berikut dengan sendirinya akan menghasilkan manfaat terbaik ketika dipahami melalui lensa filsafat Stoik Jadi sebelum membahas latihan-latihan itu sendiri Ada baiknya saya mengulang beberapa prinsip dasar Stoikisme yang telah kita pelajari dalam buku ini Kita telah bertemu dengan sejumlah gagasan Stoik selama perbincangan kita dengan Epictetus Dimulai dengan yang paling penting yaitu 3 disiplin Stoik Hasrat, Tindakan, dan Kesepakatan Serta hubungannya dengan 3 bidang kajian fisika Etika, dan Logika Sebagaimana dibahas di bab 2 Barangkali ini saat yang baik untuk kembali ke pembahasan itu Dan menyegarkan lagi pemahaman Anda tentang disiplin-disiplin dan bidang-bidang kajian tersebut Disiplin-disiplin itu telah menjadi tulang punggung logis untuk seluruh pembahasan bab-bab berikutnya dalam buku ini Disarikan sampai ke yang paling pokok guna mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari latihan spiritual ini Prinsip-prinsip Stoik adalah sebagai berikut 1. Kebajikan adalah yang utama Segala hal lainnya tidaklah penting Pengikut Stoik mendapatkan sebagian Pengikut Stoik mendapatkan bagian pertama ini dari Socrates Yang berpandangan bahwa kebajikan adalah yang utama Karena inilah satu-satunya yang berharga dalam semua situasi Dan yang memudahkan kita memanfaatkan dengan tepat hal-hal lain Seperti kesehatan, kekayaan, serta pendidikan Segala hal lainnya penting dalam pemikiran khas Stoik Dalam arti tidak ada yang dapat dipertukarkan dengan kebajikan Pengikut Stoik dapat berusaha mendapatkan hal-hal Tidak penting yang lebih disukai dan berusaha menjauh dari hal-hal tidak penting yang tidak disukai Selama kegiatan itu tidak bertentangan dengan kebijakan, dengan kebajikan Dalam teori ekonomi modern Pendekatan yang terkenal ini disebut sistem preferensi leksikografis Sebagai contoh, Anda memiliki preferensi leksikografis Bila tidak bersedia menukar putri Anda dengan sebuah Lamborghini Tak peduli sebesar apa keinginan Anda untuk memiliki Lamborghini Dua Mengikuti alam Yaitu menerapkan pikiran atau akal budi dalam kehidupan sosial Pengikut Stoik berpikir, kita harus mengambil petunjuk dari cara kerja semesta Dalam memikirkan bagaimana kita harus menjalani hidup sehari-hari Karena manusia secara alami adalah makhluk sosial yang mampu berpikir Kita harus berusaha menggunakan pikiran agar berhasil menciptakan masyarakat yang lebih baik 3. Dikotomi pengendalian Sejumlah hal ada dalam kendali kita Sedangkan yang lain tidak Walaupun kita mungkin dapat memengaruhinya Kalau kita cukup sehat secara mental Keputusan-keputusan dan perilaku-perilaku kita ada dalam kendali kita Semua hal lain berada di luar kendali kita Kita harus lebih peduli pada apa yang ada dalam kendali kita Dan menyikapi segala sesuatu lainnya secara bijaksana Selain itu Ketika sedang menjalankan latihan-latihan yang ditawarkan di sini Ingatlah bahwa latihan-latihan itu dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan Anda atas 4 kebajikan stoik Kebijaksanaan Praktis Menghadapi situasi-situasi kompleks dengan cara terbaik yang ada Keberanian Keberanian Melakukan hal yang benar baik secara fisik maupun moral dalam segala situasi Keadilan Memperlakukan semua orang dengan adil dan ramah Tak peduli kedudukannya dalam hidup Disiplin Memiliki gaya hidup secukupnya dan pengendalian diri dalam semua lingkungan lingkaran kehidupan Setelah meninjau kembali prinsip-prinsip pokok yang mendasari sistem stoik Kita memiliki perlengkapan yang lebih baik untuk mencermati dan mempraktikan 12 latihan yang saya sarikan dari karya Epictetus Sebetulnya karya Aryanos Enchiridion Satu Memeriksa kesan yang dirasakan Maka berlatihlah sekarang juga untuk mengungkapkan setiap kesan yang terasa kuat Kesan adalah milikmu seutuhnya Bukan sumber kesan itu Maka uji dan ukur menggunakan kriteriamu Tapi pertama tanyakan Apakah ini sesuatu yang ada atau tidak ada dalam kendaliku Dan kalau ini bukan salah satu yang ada dalam kendalimu Bersiaplah terhadap reaksi Maka ini bukan urusanku Ini dikotomi pengendalian klasik yang kita angkat untuk memulai buku ini Epictetus menyuruh kita melatih hal yang sungguh paling mendasar dalam doktrinya Terus memeriksa kesan kita Yaitu reaksi awal kita terhadap kejadian Orang dan apa yang orang katakan kepada kita Dengan melangkah mundur untuk memberi ruang bagi tanggapan rasional Menghindari reaksi emosional yang terburu-buru Dan mencari tahu apakah sesuatu yang dihadapkan pada kita adalah Ada dalam kendali kita Sehingga kita harus bereaksi terhadapnya atau tidak Sehingga kita harus memandangnya sebagai bukan urusan kita Sebagai contoh Beberapa hari sebelum menulis bagian ini Saya mengalami keracunan makanan Dari ikan yang sudah basi dan mengalami 48 jam yang sangat menyiksa Rentang waktu yang hampir tidak memungkinkan saya melakukan apapun Apalagi bekerja dan menulis Biasanya ini akan dianggap sebagai sesuatu yang buruk Sebuah pengalaman yang kebanyakan kita cenderung tanggapi dengan mengeluh dan mencari simpati Bagaimanapun Biokemistri tubuh saya dan agen-agen yang mungkin potogenik hampir pasti ada di luar kendali saya Walaupun memutuskan makan di rumah makan termaksud jelas ada dalam kendali saya Jadi Tidak ada gunanya mengeluh tentang sakit karena keracunan makanan Karena saya tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi Dan walaupun mencari simpati jelas manusiawi Bahkan tanggapan itu dari sudut pandang stoik adalah pemaksaan kepada orang lain agar kita sendiri merasa lebih baik Apalagi dalam situasi ketika orang lain tidak dapat berbuat banyak selain merasa kasihan kepada kita Bagi pengikut stoik bersimpati kepada orang lain sungguh dapat diterima Tapi rasanya agak egois kalau kita menuntut simpati dari orang lain ketika sedang sakit Sebaliknya saya bertindak sesuai kata-kata epiktetus Saya menerima apa yang terjadi sebagai sebuah fakta biologis Menjalani upaya-upaya medis secara teratur Minum probiotik Lalu menyesuaikan sikap mental saya terhadap penderitaan saya Saya tidak dapat bekerja atau menulis Saya tidak mencoba melakukannya Sebab ada hal-hal lain yang dapat saya kerjakan sebagai gantinya Dan kemungkinan saya akan sembuh dengan cepat lalu akan ada banyak waktu untuk bekerja dan menulis Satu komentar terakhir Itu bukan urusan saya Sering dipahami secara keliru Yang dimaksud bukanlah bahwa kita tidak usah peduli tentang apa yang terjadi pada kita Selama menderita keracunan makanan misalnya Saya seperti diingatkan bahwa stoik menempatkan kesehatan sebagai hal tidak penting yang lebih disukai Sesuatu yang perlu dikejar kecuali itu mengorbankan integritas dan kebajikan kita Namun jika sungguh tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk situasi tertentu Sebaiknya kita tidak menganggapnya urusan kita Kita harus berhenti berusaha melakukan sesuatu terkait situasi itu Tepatnya karena hal itu ada di luar kendali kita Larry Berker menyebutnya Aksioma kesia Aksioma kesia-siaan Aksioma of futility Yang ia uraikan dengan ungkapan yang agak tajam Orang dituntut tidak melakukan upaya langsung dalam melakukan atau menjadi sesuatu secara logis, teoretis, atau praktis mustahil Kata-kata yang bijak menurut saya 2. Mengingatkan diri bahwa sesuatu tidak permanen Dalam hal ada sesuatu yang membuat kamu senang, membuat kamu beruntung, atau membuat kamu makin terikat Ingatkan diri tentang apa semua itu Mulailah dengan hal-hal yang memiliki nilai kecil Misalkan yang kamu suka adalah porselen Katakan, aku suka porselen Ketika keramik itu pecah, kamu tidak akan terlalu bersedih Ketika memberi istrimu atau anakmu kecupan, katakanlah dalam hati Aku mencium seseorang yang tidak abadi Maka kamu tidak akan terlalu berduga bila mereka diambil darimu Pesan yang sangat terkenal dari Enchiridion ini mengejutkan para siswa ketika mereka pertama kali mendengarnya Ini salah satu kebijaksanaan stoik yang paling disalah artikan Kadang bahkan dengan sengaja Itu sebabnya, penting sekali kita memahaminya dengan benar Tentu saja, bagian yang menyulitkan bukanlah perkataan Epictetus tentang porselen Melainkan bagian terkait istri atau anak Jika Epictetus berhenti pada contoh pertama Menurut saya, kita semua akan menerimanya sebagai pengingat yang masuk akal Untuk tidak terikat pada benda Barangkali bahkan sebagai peringatan dari abad kedua tentang bahaya konsumerisme Konsumerisme bukanlah temuan orang Amerika modern Itu sudah ada pada sekitar zaman kekaisaran Romawi Tentu saja Baik dulu maupun sekarang bagi mereka yang sungguh mampu menjadi konsumen Bagaimanapun, bagian kedua mengungkapkan Wawasan yang betul-betul mendalam terkait kondisi manusia Dan mungkin memerlukan latar belakang tertentu untuk bisa disikapi dengan benar Bagaimanapun oleh para praktisinya, stoikisme dibandang sebagai filosofi tentang cinta Bukan pengingkaran tanpa perasaan terhadap manusia dan penderitaan mereka Pertama, mari ingat konteks sejarahnya Epictetus menulis pada masa ketika kaisar-kaisar Seperti Marcus Aurelius sendiri Kehilangan sebagian besar anak dan orang-orang lain Yang mereka sayangi pada usia muda atau kanak-kanak Karena penyakit, kekerasan atau perang Sementara banyak diantara kita sekarang beruntung dalam hal ini Terutama kalau kita berkulit putih dan laki-laki Tetaplah benar sampai saat ini bahwa hidup sangatlah singkat Dan orang-orang yang sangat kita sayangi mungkin saja direnggut dari kita secara tiba-tiba Serta tanpa peringatan terlebih dulu Kedua, dan sangat lebih penting Yang diajarkan oleh Epictetus disini bukanlah sikap meremehkan Yang tidak manusiawi kepada orang-orang yang kita sayangi Melainkan kebalikan total dari itu Kita harus terus mengingatkan diri tentang betapa berharga orang-orang yang kita sayangi itu tepatnya Karena mereka akan segera meninggalkan kita Siapapun yang telah kehilangan seseorang yang sangat dekat dengannya Pastilah tahu persis maksudnya Gagasannya adalah kita harus menjalani hidup Seperti Panglima-Panglima Romawi Saat secara resmi merayakan kemenangan-kemenangan mereka di kota abadi Dengan seseorang terus membisikkan kepada kita Momento Homo Ingat, kamu cuma manusia Maafkan saya kalau sekali lagi masuk ke pengalaman pribadi Saya kehilangan ibu saya karena kanker sekitar waktu saya mulai belajar stoikisme secara serius Saya kehilangan ayah saya karena penyakit yang sama dan barangkali karena faktor pemicu yang sama Merokok 10 tahun sebelumnya Kedua kedudukan itu sangat memengaruhi saya Bukan karena saya memiliki hubungan yang ideal dengan keduanya Tidak seperti itu dan sebaliknya saya paling beruntung budi kepada nenek Saya paling beruntung budi kepada nenek dari ayah dan suaminya Kakek diri saya yang telah membesarkan saya Melainkan karena peristiwa itu menandai Perginya dua orang yang sungguh telah membawa saya ke dunia ini Kehilangan orang tua adalah babak yang harus dilewati oleh sebagian besar kita Kecuali kita kebetulan meninggal sebelum mereka Dan siapapun yang pernah melaluinya akan bercerita tentang betapa berat pengalaman itu Terlepas dari situasinya Namun Saya mengamati bahwa Cara saya menyikapi masa sakit yang disusul dengan kematian kedua orang tua saya sangatlah berbeda Ketika ayah saya didiagnosis mengidap yang pertama diantara sejumlah kanker berbeda yang menyerangnya Saya tidak menganggap serius pikiran bahwa saya akan hanya mempunyai sedikit waktu lagi bersamanya Tidak hanya karena cakra walau waktu yang tiba-tiba memendek Ia meninggal pada usia 69 tahun Tapi juga karena kami tinggal dengan selisih jarak hampir 7000 km Ia di Roma dan saya di New York Saya terus bersikap seolah-olah kami memiliki semua waktu yang tersedia di dunia Dan menolak meresapi apa yang diketahui dengan sangat baik oleh otak saya Penyakit yang ayah saya derita itu barangkali akan mencabut nyawanya dalam waktu singkat Ternyata waktu yang sesingkat itu sekitar 5 tahun Tapi saya masih kurang menyadari penurunan kondisinya yang penurunan kondisinya di babak akhir Sebagai akibatnya saya tidak ada di sampingnya ketika ia akhirnya meninggal Saya sedang di jalan menuju bandara New York untuk terbang ke Roma Saya selalu menyesali cara saya menyikapi sakit ayah saya sampai stoikisme mengajari saya bahwa penyesalan adalah tentang hal-hal yang tak lagi dapat kita ubah Dan sikap yang benar adalah belajar dari pengalaman kita Bukan berkutat pada kesimpulan bahwa kita tidak berada pada posisi untuk mengubahnya Sikap inilah yang kemudian saya terapkan untuk ibu saya Proses kemunturan kesehatannya sesungguhnya lebih cepat Dan selama beberapa waktu kami bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi karena diagnosis awal yang tidak tepat Namun, begitu situasi menjadi jelas Saya dapat kembali ke Italia dan menjenguknya dengan kesadaran dan penerimaan penuh tentang apa yang sedang terjadi Setiap kali saya meninggalkannya di rumah sakit Setelah memberinya kecupan selama tinggal Kebenaran kata-kata Epictetus terasa nyaman Saya sungguh tidak tahu apakah akan bertemu lagi dengannya esok hari Ini sama sekali tidak membuat pengalaman saya lebih ringan Karena stoikisme bukan tongkat sihir Namun, saya berusaha sebisa mungkin hadir secara fisik di sini dan saat ini Hitch et nonch Seperti kata orang Romawi Kesadaran akan saat ini itulah yang coba ditanamkan oleh Epictetus kepada murid-muridnya Jauh dari anjuran untuk tidak peduli Meskipun ada ungkapan terjemahan Supaya kamu tidak terlalu berduka Yang mau tidak mau kehilangan makna kesedihan mendalam dari ungkapan asli dalam bahasa Yunani Ia menghancurkan kita untuk sangat peduli dan menghargai apa yang sekarang kita miliki Tepatnya karena sang nasib boleh jadi merenggutnya dari kita besok 3. Klausul cadangan Setiap kali merencanakan suatu tindakan Gambarkan dalam hati akibat rencana itu Bila kamu sedang menuju pemandian Bayangkan situasi yang biasanya terjadi di sana Orang menyibat air Mendorong Memaki dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepadamu Kamu akan lebih siap menghadapi situasi itu jika mengatakan jejak awal Aku ingin mandi Tapi bersamaan dengan itu Aku ingin tetap selaras dengan alam Yaitu menggunakan akal budi dalam kehidupan sosial Lakukan sesuai rencana Dengan begitu Jika sesuatu terjadi dan mengganggu acara mandimu Kamu akan siap dengan pikiran Ya Ini bukan niatku satu-satunya Aku juga bermaksud mempertahankan keselarasan dengan alam Yang akan mustahil jika aku uring-uringan setiap kali peristiwa buruk terjadi Saya menyukai bagian yang akan mustahil jika aku uring-uringan setiap kali peristiwa buruk terjadi Ini memberikan gambaran tentang orang yang terlalu rapuh untuk bertahan terhadap bahkan ancaman kecil dalam hidup Karena membiarkan diri menjadi rapuh Mereka selalu mengandaikan bahwa tentu saja Segalanya akan baik karena hal-hal buruk hanya terjadi pada orang lain Barangkali karena orang lain entah bagaimana berhak atas hal-hal buruk Sebaliknya Sebagai pengikut stoik Kita harus menyiapkan klausul cadangan Kita harus menyiapkan klausul cadangan pada apapun yang kita lakukan Bahkan menggunakannya sebagai mantra pribadi Kalau sang nasib mengizinkan Perhatikan lagi bahwa Epictetus mengawali dengan situasi yang sangat sederhana Ia ingin pergi ke pemandian dan menikmati pengalaman itu Sama seperti kita mungkin ingin pergi ke bioskop misalnya Dan menonton film tanpa gangguan cahaya ponsel orang-orang menjengkelkan yang sepertinya Harus bolak-balik memeriksa pesan masuk Disinipun tentu saja saya akan menceritakan pengalaman pribadi Dulu saya sangat marah bila hal ini terjadi Dan terkadang menegur sang pengganggu dengan keras yang sesuai dugaan tidak menghasilkan apapun Saat ini saya menangkapi kejadian serupa dengan menerapkan dua teknik stoik yang telah kita bahas Pertama, tentu saja saya memikirkan dikotomi pengendalian Pergi ke bioskop ada dalam kendali saya Bagaimanapun saya dapat menonton film lain di rumah atau melakukan hal lain yang sama sekali berbeda Dan begitu pula reaksi saya terhadap perilaku orang lain Dan walaupun perilaku orang lain jelas tidak ada dalam kendali saya Saya dapat mengaruhi mereka Dengan sopan menerangkan kepada sesama penonton tersebut mengapa yang ia lakukan itu tidak patut dilakukan Atau menemukan atau menemui manajemen bioskop dan Sekali lagi dengan tenang dan sopan mengeluhkan situasi itu Karena pihak manajemen bertanggung jawab menjamin pembeli tiket mendapatkan pengalaman menyenangkan sewaktu menjadi pelanggan mereka Teknik kedua adalah menerapkan klausul cadangan Yang telah dipahami dengan benar Sekali lagi, Epictetus tidak menyuruh kita menerima kekasaran orang lain secara pasif Tapi lebih tepatnya mengingatkan kita bahwa kita mungkin tetap bisa menjalankan rencana yang sudah ada Tapi yang terjadi mungkin tidak seperti yang kita harapkan Bila seperti itu yang terjadi Pilihan kita adalah membuat kita susah sendiri Yaitu dengan sadar memperburuk situasi atau mengingat tujuan kita yang lebih jauh Menjadi sosok sopan yang tidak melakukan hal-hal tidak terpuji Atau mungkin mengorbankan integritas kita Seperti bereaksi dengan sama buruk terhadap perilaku buruk seseorang Ada analogi yang bagus dalam cerita tradisional stoik yang dimaksudkan untuk menerangkan pokok bahasan ini Cerita itu dihubungkan dengan Chrysippus, pimpinan ketiga diskusi stoa asli di Athena Dan konon diceritakan kembali dalam salah satu volume Discourses Epictetus yang hilang Bayangkan, seekor anjing diikat dengan tali ke sebuah kereta Kereta itu mulai bergerak maju ke arah manapun yang dipilih oleh kusir Tapi jelas bukan oleh sang anjing Tali itu cukup panjang sehingga sang anjing memiliki dua pilihan Pertama, ia dapat dengan hati-hati mengikuti arah gerak kereta Yang dalam hal ini tidak ada dalam kendalinya Dan karena itu, menikmati perjalanan bahkan memanfaatkannya untuk melihat di hati sekeliling Serta menikmati beberapa urusannya sendiri Atau ia dapat dengan tegas menolak ditarik oleh kereta sekuat tenaganya Dan karena itu diseret Menendang-dendang dan membuat keributan Di sepanjang perjalanan, makin lama makin sakit makin frustasi Dan menghamburkan waktu untuk upaya sia-sia yang sudah pasti tidak menyenangkan Tentu saja kita manusia bukan anjing Alam semesta terus berproses sesuai kehendak Tuhan jika Anda religius Atau sesuai hukum sebab akibat kosmik jika Anda cenderung sekuler Akan tetapi, Anda memiliki sedikit ruang untuk bermanuver Selama Anda hidup dan sehat Serta dapat memilih menikmati perjalanan Bahkan meskipun Anda tetap menyadari batasan-batasan yang Anda miliki Dan tahu bahwa apapun yang ingin Anda raih selalu datang dengan sebuah peringatan besar Asal sang nasib, kusir kereta, Tuhan hukum alam mengizinkan Ini yang dimaksud dengan melakukan apapun yang kamu kerjakan sambil tetap selaras dengan alam Namun, ada cara lain untuk menafsirkan pesan dibalik latihan ini Dan saya berterima kasih kepada teman saya, Bill Irvin Karena mengungkapkannya dengan sangat jelas dalam bukunya A Guide to the Good Life The Ancient Art of Stoic Joy Misalkan Anda sedang bermain dalam pertandingan tenis Atau dengan dipertimbangkan untuk promosi jabatan Pendekatan Stoic dalam kedua situasi tersebut Sama seperti yang dihancurkan oleh Epictetus Dan yang Bill tafsirkan ulang sebagai menginternalkan sasaran Anda Walaupun kita secara wajar berpikir sasaran kita adalah Memenangkan pertandingan Atau mendapatkan promosi Hasil-hasil itu tentu saja tidak ada dalam kendari kita Kita hanya bisa berusaha memengaruhinya Jadi, sasaran kita haruslah sesuatu yang sungguh ada dalam kendari kita Sehingga bahkan sang nasib tidak dapat merenggutnya dari kita Bermain sebaik mungkin, apapun hasilnya Atau menyiapkan berkas-berkas promosi terbaik yang dapat kita berikan sebelum keputusan dibuat Saat ini mestinya saya tidak usah menambahkan peringatan seperti biasa Tapi, Repetita Infan Pengulangan ada manfaatnya Seperti kata orang Romawi Intinya bukan secara pasif menerima kekalahan dalam pertandingan tenis Atau barangkali pasrah terhadap ketidakadilan Sehingga tidak mendapatkan promosi yang sangat berhak Anda peroleh Sebaliknya Berpegang pada kearifan bahwa Kadang sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita Bahkan seandainya kita sudah mengusahakan yang terbaik Tak peduli apakah kita berhak menang Tak peduli apakah kita berhak memenangi pertandingan atau mendapatkan promosi Tidak mencampur adukkan harapan Bahkan yang memiliki landasan baik Dengan bagaimana semesta akan atau harus bertindak adalah ciri utama orang yang bijaksana 4. Bagaimana saya dapat menggunakan kebajikan di sini dan saat ini Dalam setiap tantangan Ingatlah sumber daya yang kamu miliki untuk mengatasinya Ketika melihat seseorang laki-laki tampan atau seorang perempuan cantik Kamu akan menemukan dalam dirimu kemampuan mengekang diri Ketika berhadapan dengan rasa nyeri Kamu akan menemukan kemampuan untuk tahan uji Jika dihina Kamu akan menemukan kemampuan untuk sabar Pada waktunya Kamu akan semakin percaya Tidak ada kesan tunggal bahwa kamu tidak memiliki cara moral untuk mengatasi sesuatu Menurut saya Kalimat-kalimat tadi merupakan salah satu yang paling memperdayakan diantara tulisan Stoy Epictetus Mantan Buddha Pincang karena salah satu kakinya pernah patah Memberitahu kita untuk menggunakan setiap kejadian Setiap tantangan Sebagai cara untuk melatih kebajikan kita Untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan menerapkannya secara terus-menerus Perhatikan bagaimana ia menghadapi tiap godaan atau kesulitan Dengan Suatu kebajikan yang dapat dipraktikan Sambil menerapkan konsep stoik bahwa setiap tantangan dalam hidup adalah kesempatan yang sangat bagus untuk berlatih menyempurnakan diri Ketika melihat seseorang yang menarik lewat Anda tidak akan membuat niat untuk menjalin hubungan dengannya Kecuali Anda berdua kebetulan sama-sama bebas dari hubungan-hubungan lain Dan menjalankan niat Anda tidak akan menyebabkan sakit serta penderitaan pada orang lain Sebaliknya Anda akan mengerahkan kendali diri dan berfokus pada bagaimana Anda dapat mengubah mentalitas Anda sendiri Sehingga akhirnya tidak akan merasakan godaan itu sama sekali Contoh kedua agak berbeda Tapi membangkitkan tanggapan yang sama dalam konsep stoik dengan hasil yang serupa Anda tidak dapat mengandalikan penyakit dan rasa nyeri Dan hal itu akan terjadi entah kapan dalam hidup Anda Namun Anda dapat mengelolanya Tidak hanya dengan pengobatan Doktrin stoik jelas tidak mencegah pemakaian obat ketika diperlukan Tapi juga dengan melatih sikap mental Anda sendiri Tak mengherankan epik tetu sering dikaitkan dengan ungkapan Tahan dan kendalikan diri Atau Tahan dan abaikan Namun Ingat bahwa sasaran kita bukan menjalani hidup yang tidak bahagia dan suram Sebaliknya Sasaran kita adalah meraih Meraih yang oleh orang stoik disebut Apatheia Yang meskipun jelas turunannya dalam bahasa Inggris tidak menyenangkan Kita telah melihat bahwa yang dimaksudkan adalah ketentraman hati Selain tetap tenang meski di bawah tekanan untuk apapun yang hidup Sodorkan kepada kita Disini pun barangkali sebuah pengalaman pribadi akan bermanfaat Belum lama ini Saya di rumah sendirian dan sedang menyiapkan makan malam Antara lain Mengiris bawang untuk ditumis menjadi bumbu pasta yang lezat Sayangnya Pisau saya agak tumpul Jadi meleset dan mengiris jari manis kiri saya Begitu dalam Sampai saya otomatis memegangnya supaya tidak copot Saat menulis bagian ini Lebih dari setahun kemudian Saraf peraba pada jari tersebut belum pulih sepenuhnya Saya dengan sangat jelas Setelah secara otomatis beralih ke sikap yang barangkali tidak akan demikian beberapa tahun sebelumnya Saya mencermati apa yang saya lakukan Dengan hati-hati memegang bagian yang terluka parah Dengan tangan saya yang lain Lalu dengan cepat memutuskan tidak ada gunanya menyeka darah dari situ Jadi saya langsung berjalan menuju klinik terdekat Yang memiliki fasilitas darurat Dan membiarkan mereka merawat jari saya dengan cara terbaik yang mereka bisa Dalam perjalanan ke sana Saya terus melakukan Premeditatio Molorum Meramalkan hal-hal buruk Apa hal terburuk yang dapat terjadi dan bagaimana saya dapat mengatasinya Saya bukan dokter Tapi sejauh yang saya ketahui Skenario terburuk dalam kejadian ini adalah nyeri yang signifikan Kehilangan sedikit darah dan barangkali kehilangan sebagian jari secara permanen Baiklah Itu tidak terlalu buruk bukan Saya bukan pianis Saya cukup cepat mengetik esai menggunakan dua jari saya Dan hal itu tidak akan banyak mengubah penampilan saya Sehingga menjadi masalah dalam hubungan saya dengan lawan jenis Saya bisa mengatasinya Kata saya waktu itu Dan memang demikian Ternyata yang terjadi kemudian sangat lebih baik daripada skenario yang telah saya renungkan Jari saya masih utuh dan terkadang saya masih memakainya untuk mengetik Saya juga dengan senang menyampaikan bahwa kehidupan cinta saya tak terpengaruh 5. Berhenti sejenak untuk menarik napas dalam Ingat Dipukul atau dihina tidaklah cukup untuk melukaimu Kamu harus percaya bahwa kamu dilukai Bila seseorang berhasil memprovokasimu Sadarilah bahwa pikiranmu terlibat dalam provokasi itu Itu sebabnya sangatlah penting untuk tidak menanggapi secara impulsif kesan tersebut Luangkan waktu sejenak sebelum bereaksi Maka kamu akan mendapati bahwa mempertahankan kendali menjadi lebih mudah Sebagaimana telah kita lihat, pengikut stoik menangani penghinaan dengan sangat baik Idealnya seperti batu cadas Pernahkah Anda mencoba menghina batu? Bagaimana hasilnya? Mereka yang merasa dihina juga menanggapinya dengan rasa humor Bagaimanapun, intinya adalah mempraktikkan langkah sangat penting yang memungkinkan kita memeriksa Memeriksa kesan kita secara lebih rasional Tak peduli apakah kesan itu tidak menyenangkan Misalnya penghinaan Atau menyenangkan misalnya cinta Kita perlu menolak dorongan untuk bereaksi secara langsung dan naluriah Dalam menghadapi situasi-situasi yang bisa memicu masalah Sebaliknya, kita harus mengambil jeda, menghela nafas Mungkin berjalan-jalan sebentar baru kemudian menilai masalah setengah setenang mungkin Bukan masa bodoh Ini nasihat yang sederhana Tapi sulit sekali diterapkan Ini juga nasihat yang amat sangat penting Begitu mulai menjalani latihan ini dengan serius Anda akan melihat perbaikan-perbaikan dramatis dalam cara Anda menangani sesuatu Dan Anda akan mendapatkan umpan balik positif dari orang-orang lain yang juga melihat perbaikan-perbaikan itu Saat ini, saya bahkan tidak dapat menghitung jumlah kejadian ketika penerapan nasihat epik tetus Menyelamatkan saya dari situasi hidup dan menjadikan suasana hati saya lebih baik Anda pasti tahu slogan dagang naik yang terkenal Just do it Lakukan saja Sesungguhnya, ajaran stoik tidak sependapat Bila sesuatu penting Anda sungguh harus berhenti dan memikirkannya sebelum memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak Bayangkan, betapa lebih sedikit kesulitan yang Anda timbulkan bagi orang lain Betapa banyak situasi sulit atau memalukan yang Anda hindari Dan secara umum, betapa besar kepercayaan diri serta perasaan positif yang Anda dapatkan Seandainya telah menerapkan teknik ini bertahun-tahun lalu Seperti kata sahabat kita epik tetus, bila lain kali kamu berhadapan dengan apapun yang menyulitkan atau menyenangkan Yang merendahkan atau memuliakan, ingatlah bahwa masa perjuangan sudah tiba Pertandingan olimpiade sudah di depan mata dan kamu tidak dapat menunda lebih lama lagi Juga bahwa suatu hari dan suatu aksi menentukan apakah kemajuan yang kamu capai menjadi hilang atau terpelihara Pertandingan olimpiade dalam hidup sudah dimulai Jadi bahkan jika sebelumnya tidak ikut, Anda bisa bergabung hari ini, bukan besok 6. Membayangkan berada di posisi orang lain Kita dapat membiasakan diri dengan kehendak alam lewat merenungkan pengalaman-pengalaman kita yang sama seperti orang lain Ketika seorang teman menjatuhkan gelas, kita dengan cepat berkata, oh sedang sial Jadi wajar ketika menjatuhkan gelas juga kita menerimanya dengan semangat kesabaran yang sama Beralih ke perkara yang lebih menyedihkan Ketika istri atau anak seseorang meninggal, kepada orang itu kita bisa mengatakan, ya itu bagian dari hidup Namun, jika kejadian itu menimpa salah seorang keluarga kita sendiri Ujaran sepontan kita malah, malangnya aku Akan lebih baik jika kita mengingat bagaimana reaksi kita ketika hal serupa terjadi pada orang lain Ini latihan yang memesona Di sini Epictetus mengingatkan kita betapa berbeda reaksi kita terhadap suatu kejadian yang orang lain alami dan ketika peristiwa serupa terjadi pada kita Sudah barang tentu, jauh lebih mudah mempertahankan sikap tenang Yang sekali lagi, jangan dipertukarkan dengan kepasifan emosional Ketika ketidaknyamanan kecil atau bahkan bencana terjadi pada orang lain bukan diri kita Namun, mengapa sesungguhnya Apa yang membuat kita berpikir bahwa kita adalah anak emas semesta atau bahwa kita seharusnya demikian? Tentu saja, bahkan seandainya bisa membuat diri kita menyadari dan memasukkan ke hati yang jauh lebih sulit Kenyataan bahwa kita tepat sama seperti setiap orang lain di planet ini Dan harus memiliki sikap yang sama terhadap suatu peristiwa Entah ketika itu terjadi pada orang lain atau kita sendiri Kita masih dapat membawa perdebatan ini ke dalam pola pikir stoik Dan mengatakan bahwa hal yang benar adalah merasakan tingkat nyeri dan empat yang sama terhadap kemalangan setiap orang Seperti terhadap diri sendiri Stoik menyediakan dua tanggapan terhadap perkara ini Yang satu didasarkan pada bukti empiris Yang lain pada prinsip-prinsip filsafat Fakta empirisnya adalah manusia pada dasarnya secara fisiologis tak mampu berempati sebanyak itu Merasakan penyesalan dan kedugaan mendalam atas setiap orang yang meninggal di planet bumi ini Sama seperti yang kita rasakan ketika orang terkasih meninggal pada dasarnya tidaklah manusiawi Pandangan filosofi dalam hal ini adalah bahwa kita Kalau bukan sepenuhnya benar setidaknya mendekati kebenaran ketika berkata kepada orang lain Saya sungguh menyesal Tapi inilah kenyataan dalam hidup Daripada ketika kita berkata kepada diri sendiri Malangnya aku Malangnya aku Kecelakaan, cedera, penyakit dan kematian tak dapat dihindarkan Dan meskipun dapat dimaklumi kalau merasakan kedukaan mendalam atas semua itu Sebanding dengan berat ringannya Gelas pecah tidak sama dengan berpulangnya pasangan Kita dapat menghibur diri dengan menyadari bahwa semua itu sesuai dengan kaedah alam yang normal Semesta tidak mengincar siapapun Atau setidaknya tidak mengincar siapapun diantara kita secara khusus Saya menemukan kedua tafsir terhadap latihan Menempatkan diri dalam posisi orang lain Ini berguna dalam sejumlah pengalaman baru-baru ini Kadang saya cenderung mengabaikan perasaan-perasaan orang yang dekat dengan saya Dengan alasan mereka berlebihan menyikapi apapun yang terjadi pada mereka Namun Epictetus mengingatkan saya bahwa saya cenderung memiliki perasaan berbeda ketika hal-hal serupa Misalnya memotong sanggahan teman atau sejawat terjadi pada saya Dengan pola pikir sama ketika tiba giliran saya menjadi pihak yang menerima Saya langsung ingat bahwa cukup banyak orang yang Cukup banyak orang yang saya kenal telah mengalami apapun itu yang membuat saya kesal saat itu Atau akan mengalaminya pada suatu saat dalam hidup Kebiasaan untuk terus menerus menyesuaikan reaksi saya terhadap kemalangan orang lain Dan menempatkan masalah saya sesuai konteks dengan mengingat bahwa itu sesuatu yang biasa dialami oleh banyak orang Menurut saya pelan-pelan memudahkan saya melihat sesuatu dengan sikap tenang yang jelas tidak ada sebelum saya tertarik mendalami stoikisme 7. Bicara sedikit tapi bagus Biasakan tidak banyak bicara tentang tujuanmu Katakanlah seperlunya saja dan secara ringkas Dalam peristiwa tertentu yang langka ketika kamu diminta bicara Bicaralah Tapi jangan pernah tentang hal-hal yang sering diulang seperti gladiator, kuda, olahraga, makanan dan minuman Hal-hal umum Di segala-galanya Jangan berkosip tentang orang lain Memuji, menyalahkan atau membanding-bandingkan mereka Saya harus mengakui ini latihan yang sulit bagi saya Barangkali karena ego saya yang agak di atas rata-rata serta kebiasaan profesional sebagai dosen yang terlalu sering berada dalam gaya mengajari Kendati demikian Saya berusaha mengingat ajaran ini dan memasukkannya ke hati Dan ternyata praktik itu semakin bermanfaat bagi saya Sedikit sekali orang yang bersedia diceramahi selama acara santap malam atau pertemuan sosial Kalau dipikir-pikir, agaknya sedikit sekali orang yang mau diceramahi dalam situasi apapun Jadi, setelah satu efek samping latihan ini adalah barangkali akan membuat Anda lebih menerima pandangan orang lain dalam situasi apapun Dalam pemeriksaan lebih cermat, daftar piktetus untuk hal-hal yang tidak boleh dibicarakan sudah jelas dengan sendirinya Barangkali saat ini kita tidak bicara banyak tentang glatiator Tapi kita sungguh bicara tentang atlet-atlet bintang, bintang-bintang film dan musik serta pesohor-pesohor lain yang seperti dijelaskan dengan tepat oleh sebuah lagu dari grup Cicago To be famous for being famous Mengapa kita harus menahan diri untuk tidak bicara tentang itu atau setidaknya sesedikit mungkin? Karena pada dasarnya itu tidak bermanfaat Mengapa kita harus peduli dengan apa yang sedang dilakukan oleh keluarga Kardashian atau pesohor-pesohor lain zaman ini? Mengatakan bahwa minat terhadap perkara-perkara macam itu adalah ciri utama pikiran yang dangkal tentu saja terkesan angkuh Dan karena itu sangat bertentangan dengan harapan bahwa sebagai orang modern kita harus peka Padahal alasan sesungguhnya adalah karena kita telah dikondisikan untuk berpikir bahwa perbincangan serius itu Membosankan dan bagaimanapun memerlukan latar belakang pengetahuan serta perhatian lebih banyak daripada yang biasa kita sebut perbincangan santai Bagaimanapun ini hampir pasti tidak selalu benar Mereka yang sering hadir dalam simposium Yunani atau yang serupa pada zaman Romawi Konvivium yang berarti tinggal bersama-sama berpendapat perjamuan yang baik bertumpu pada adanya diskusi filsafat Politik dan masalah-masalah serius lain Agar diskusi berjalan dengan lancar Baik orang Yunani maupun Romawi menyajikan minuman fermentasi dan cemilan Selama zaman pencerahan Galeri-galeri disebut salon pribadi bermunculan di seluruh Eropa Dan orang bersaing untuk diundang dalam perbincangan di situ Hampir tidak ada keluhan tentang perbincangan yang membosankan Hal kedua dalam daftar efiktetus yang terutama harus kita jauhi saat sedang berbincang adalah bergosip dan menilai orang Daftar ini memerlukan pembahasan lebih lanjut Bergosip agaknya berkembang sejalan dengan waktu sebagai cara agar orang dapat terus memantau Secara apa adanya anggota suku mereka yang sangat berguna ketika kelangsungan hidup Anda bergantung pada sifat dapat dipercaya Atau tidak dapat dipercaya orang-orang di sekitar Anda Meskipun bahkan dalam masyarakat modern kita perlu mengevaluasi orang-orang yang berinteraksi dengan kita guna memutuskan Apakah kita dapat mengandalkan mereka sebagai pasangan hidup, teman, rekan bisnis, mitra kerja dan sebagainya Langkah ini barangkali paling baik dilakukan secara langsung, secara pribadi Berdasarkan apa yang orang bersangkutan sungguh katakan dan terutama lakukan Bergosip, menilai orang yang tidak hadir dan tidak bisa membela diri bukanlah perbuatan baik Jadi stoik menganggap kita melanggar prinsip kita sendiri setiap kali ikut serta dalam kegiatan seperti itu Bagian penting dari yang epik status sarankan disini dibangun di atas prinsip umum stoik Bahwa kita bisa memutuskan rencana tindakan kita yang paling baik lalu mengarahkan kembali perilaku kita sesuai dengannya Awalnya ini sulit, bahkan terkesan tidak alami Tapi lalu menjadi kebiasaan sehingga upaya mengarahkan kembali perilaku kita bertambah mudah Sampai kita mencapai titik ketika kita heran sendiri bagaimana dulu kita bisa berperilaku sebaliknya Jadi, saya tidak menganjurkan Anda secara tiba-tiba dan drastis mengubah sikap dalam pergaulan Namun cobalah, lalu perhatikan bagaimana hal itu sesuai dengan Anda Dimulai dengan tidak terlalu menanggapi perbincangan tentang gladiator dan semacamnya Juga sesekali melontarkan topik Anda sendiri yang lebih menantang Yang didasarkan pada sesuatu yang baru Anda baca atau saksikan Yang menurut Anda dapat mengantar ke perbincangan yang saling bermanfaat dengan teman-teman Anda Perhatikan apa yang terjadi Saya masih heran bagaimana sekarang saya jauh lebih menikmati undangan makan malam 8. Memilih teman Anda dengan baik Hindari berteman dengan orang yang bukan filsuf Bagaimanapun, seandainya terpaksa, hati-hatilah agar tidak turun ke tataran mereka Sebab kamu tahu, ketika seseorang dalam keadaan kotor, teman-temannya terpaksa menjadi sedikit kotor pula Tak peduli seberapa bersih mereka sebelumnya Saya tertawa setiap kali membacanya Sebab sepertinya ini adalah contoh lain ketidakpekaan ala stoid Mengguncang kepekaan modern Tapi semakin saya merenungkannya Semakin yakin saya bahwa kepekaan modern bisa mendapatkan manfaat dari kejutan sesekali ini Memang, bagi telinga kita nasihat macam ini Sekali lagi terkesan sangat angkuh Tapi dengan perlindungan sesaat saja terungkap bahwa sesungguhnya tidak demikian Pertama, kita perlu mengingat sumbernya Pernyataan itu berasal dari mantan Buddha yang kemudian menjadi guru Bukan dari seorang bangsawan yang tinggal di hunian elit versi Romawi yang setengah memisahkan diri Lengkap dengan gerbang yang dijaga Kedua, sadarilah bahwa yang Epictetus maksudkan sebagai filsuf bukanlah akademisi profesional Percayalah kepada saya Anda tidak ingin membiasakan diri bergaul dengan kebanyakan mereka Melainkan orang-orang yang tertarik menerapkan kebajikan dan terus memperbaiki karakter Dari sudut pandang zaman dulu Yang akan kita jadikan kebiasaan Setiap orang harus berusaha menjadi filsuf dalam pengertian seperti ini Yaitu menggunakan akal budi untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan sendiri Serta hidup dan kesejahteraan komunitasnya Lebih umum lagi, ini saran yang bagus bahwa hidup kita singkat tapi selalu ada godaan untuk menyianyakannya Jadi kita perlu memberikan perhatian pada apa yang kita lakukan dan siapa yang menjadi teman kita Sekali lagi, saya telah mencoba pelan-pelan menerapkan strategi ini dalam interaksi sosial saya sendiri Yang sangat sejalan dengan latihan sebelum ini tentang keterlibatan dalam perbincangan yang lebih bermutu Yang saya maksudkan disini tidak hanya membersihkan daftar teman di Facebook Walaupun saya telah melakukannya pula Tapi saya sungguh memberikan perhatian pada orang-orang yang menghabiskan waktu dengan saya dan untuk apa Idealnya, ingat sebagaimana pandangan Aristoteles bukan pengikut stoik tentang ini Kita ingin bersama teman-teman yang lebih baik daripada kita sendiri Sehingga kita dapat belajar dari mereka Setidaknya, kita ingin teman-teman kita adalah tipe orang yang dapat memegang cermin bagi jiwa kita Sehingga kita dapat mencermati kejujuran kita dan mendapatkan gagasan yang lebih baik Tentang beberapa besar upaya yang perlu dilakukan terhadapnya Terhadap jiwa bukan cermin Sembilan Menanggapi penghinaan dengan humor Jika kamu belakangan mengetahui seseorang berbincang buruk tentang kamu Jangan berusaha membela diri untuk melawan desas-desus itu Sebaliknya tanggapi dengan betul dan yang ia ketahui belum setengahnya Kalau tidak, ia bisa bicara lebih banyak Ini contoh yang sangat bagus tentang kearifan luar biasa yang oleh Piktetus didampingkan dengan selera humornya yang istimewa Alih-alih tersinggung oleh penghinaan seseorang Ingat yang mereka katakan ada di luar kendari saya Tanggapilah dengan mencela diri sendiri Anda akan merasa lebih baik dan orang yang merendahkan Anda akan merasa malu Atau setidaknya mati gaya Bill Irvin yang sudah kita kenal mengolah nasihat ini ke dalam esai Ia bercerita tentang seorang teman di jurusannya yang suatu kali menghentikannya Di lorong gedung untuk mengatakan Saya sedang mencoba memutuskan apakah akan mengutip karya Anda dalam makalah saya mendatang Mula-mula, Bill senang mengira salah satu sejawatnya sungguh menghargai karya ilmiahnya Percayalah, yang seperti ini tidak terjadi sesering perkiraan Anda Terutama di jurusan filsafat Tapi sejawatnya itu langsung melanjutkan Ya, tapi saya tidak dapat memutuskan apakah yang Anda tulis itu sekedar menyesatkan atau sangat membahayakan Kebanyakan kita akan sangat tersinggung mendengar komentar macam ini Yang mungkin dimaksudkan sebagai entah pengamatan tanpa tujuan menyakiti hati Akademisi memiliki reputasi sukacita tanpa peduli perasaan orang Atau benar-benar bermaksud menyetuhkan Alih-alih membelah diri terhadap tuduhan itu Dan memberikan penjelasan rinci yang barangkali tidak berguna tentang mengapa makalahnya tidak membahayakan atau menyesatkan Bill menerapkan prinsip Stoic Ia menghilang nafas tersenyum dan menyahut Wah, syukurlah Anda belum membaca karya-karya saya yang lain Jadi Anda tidak melihat betapa membahayakan dan menyesatkan saya sesungguhnya Saya yakin pembaca tidak akan sulit untuk percaya bahwa nasihat ini juga telah saya coba Meski tak sempurna Penerapannya telah menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam reaksi saya dengan orang lain Terutama yang tidak menyukai saya Ketika masih muda, saya merasa jauh Kurang percaya diri Dan mudah sekali bereaksi negatif Terkadang dengan murung berjam-jam atau bahkan sulit tidur Atau Sulit tidur Atau sesuatu yang menurut saya Penghinaan Terutama jika berasal dari seseorang yang saya kagumi atau saya anggap teman Sekarang tidak lagi Sekarang saya mengikuti jejak Bill Dan merasa betul-betul santai setiap kali menerima Penghinaan Yang sejujurnya terbilang jarang Arena terbaik untuk mempraktikan yang ia sebut Perhadap penghinaan Tentu saja adalah internet Saya aktif di beberapa jaringan sosial Baik untuk kegiatan profesi maupun di luar itu Belum termasuk dua blok Dan saya yakin seperti pengalaman banyak orang Itu lahan yang sangat subur untuk keseisengan Omong besar dan perilaku kasar lain Oleh karenanya Saya menetapkan seperangkat aturan dasar untuk para pembaca dan follower Sekali selain untuk saya sendiri Sejak awal dalam permainan ini Sebelum saya tertarik untuk mendalami stoikisme Sejak itu Menanggapi penghinaan dengan humor Hampir pasti membuat dunia maya jauh lebih menyenangkan Pertama bagaimana saya mengikuti saran epiktetus sebelumnya Tentang bicara sedikit mungkin dan langsung ke pokok masalah Saya tidak atau tidak terlalu menanggapi komentar seseorang seperti dulu Sambil memperbanyak waktu untuk sekedar mendengarkan Lebih penting lagi Saya mulai menguasai konsep bahwa penghinaan berhasil bukan karena kemampuan orang yang mengeluarkannya Tetapi karena si target membiarkannya menjadi penghinaan Ada dua peringatan penting ketika membahas latihan ini Pertama dan utama Ini tidak boleh dipandang sebagai cara lain Untuk menghabiskan masalah perundungan yang serius Baik di internet maupun secara langsung Perundungan adalah perilaku yang tidak dapat diterima Dan harus diberantas sejak masih tunas Terutama ketika ditujukan Sebagai mana sering terjadi kepada anak kecil atau penderita masalah psikologis Yang membuat mereka dengan Yang membuat mereka sangat rentan Akan tetapi secara umum yang setoik lakukan Secara umum yang setoik sarankan ini benar Kedua pendekatan ini berusaha menghilangkan atau membatasi masalah sambil mengembangkan ketahanan diri Jelas tidak saling eksklusif Bahkan tidak hanya tidak perlu memilih salah satu strategi atau yang lain Tapi keduanya dapat saling mendukung Mungkin sering Anda melatih diri untuk menanggung penghinaan Mungkin kuat Anda secara psikologis Dan karena itu Magian mampu Anda Dan karena itu Makin mampu Anda bereaksi secara tepat dan efektif Sebaliknya Kemampuan bertahan terhadap perundungan Memungkinkan Anda melihatnya sebagai sikap kekanak-kanakan Bahkan atau terutama ketika hal itu dilakukan oleh orang dewasa Dan wawasan ini akan Makin memperbesar daya tahan Anda Peringatan kedua berpangkal dari keberatan yang sering Saya dengar setiap kali saran stoik ini dibahas Barangkali yang menurut Anda penghinaan hanya dimaksudkan sebagai trik Bahkan kritik yang membangun Dengan mengabaikan atau tidak menanggapinya secara serius Anda mungkin melewatkan kesempatan untuk memperbaiki diri Bahkan membuat Anda dianggap arogan Untuk menyikapinya Kita harus ingat bahwa Satu dari empat kebajikan utama stoik adalah Kebijaksanaan yang penerapannya membuat kita lebih mudah Membedakan kritik dari penghinaan Seringkali perbedaan itu begitu jelas Sehingga Anda tidak harus menjadi orang Bijak untuk melihatnya Kendati demikian Selalu ada baiknya mengajukan sejumlah pertanyaan kepada diri sendiri Ketika Anda menerima apa yang Anda rasakan seperti penghinaan Apakah ia seorang teman Atau seorang yang Anda segani Jika ia Lebih besar kemungkinannya Ia hanya menawarkan nasihat Barangkali dengan cara agak tajam Tapi dengan niat baik Bukan yang lain Bahkan Bila orang itu bukan teman Atau memiliki kedudukan yang layak untuk diberi Anda Saran yang membangun dan berguna Boleh jadi Ia melihat Melihat sesuatu yang tidak Anda lihat Dalam kasus itu pun Akibatnya Blockchain Dalam kasus itu pun Ada baiknya mengabaikan aspek penyakitnya Dari apa yang ia katakan Agar dapat berfokus pada apa yang mungkin ia temukan Tapi luput dari perhatian Anda Tidak ada alasan sama sekali Mengapa penghinaan Bahkan ketika dimaksudkan demikian Tidak dapat menjadi kesempatan Bagi kita untuk belajar Sepuluh Jangan bicara terlalu banyak Tentang diri sendiri Dalam pebicaraanmu Jangan berkutat terlalu lama Pada aksi atau petualanganmu sendiri Hanya karena kamu senang Menceritakan kembali pengalamanmu Tidak berarti orang lain Menikmati kesenangan yang sama Dari mendengar ceritamu Saya harus mengaku Sering gagal mengikuti nasihat ini Lihat kecenderungan saya Tentang ego dan gaya menggurui Di bagian sebelumnya Tapi terus mencoba Bagaimanapun Ketika Sungguh berhasil Saya tidak hanya merasa nyaman Tapi juga lebih menikmati kehidupan sosial Praktik itu terasa baik Karena Sebagaimana kita lihat pada sejumlah latihan lain Dan diakui sendiri oleh pengikut stoik Ada kenikmatan tertentu Ketika berhasil melatih pengendalian diri Saya barangkali dapat menjelaskan Lebih baik melalui analogi Pergi ke sasana kebugaran Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda Tapi ketika saya tiba di sasana kebugaran terdekat Dan orang di meja pendaftaran tersenyum Dan menyapa saya dengan keras dan ceria Silahkan menikmati olahraga Anda Pikiran pertama yang muncul adalah Memangnya siapa yang menikmati olahraga? Ya, saya tahu ada orang yang sungguh menikmati olahraga Tapi kebanyakan tidak Meski demikian, itu sesuatu yang kita lakukan Karena telah membayangkan manfaat dari melakukannya Dan menyimpulkan bahwa manfaat itu layak ditebus dengan pegal dan letih Seperti kata orang Namun, juga bahwa ketika selesai berolahraga dan berjalan menuju pancuran Kita merasakan kepuasan tertentu Tak hanya dari manfaat fisiologis berkat olahraga Tapi juga karena dapat memuji diri sendiri sambil berkata olahraga tadi keras Sesungguhnya, aku tidak ingin melakukannya Tapi aku berhasil melakukannya Manfaat sosial positif dari latihan spiritual khusus ini menurut saya jelas Seperti halnya, tidak ada orang yang bersedia duduk melihat foto-foto liburan terakhir Anda Bahkan meskipun disajikan sebagai gambar-gambar mungil pada iPhone terbaru Anda Tidak ada orang yang sungguh ingin mendengarkan orang lain bercerita terus tentang diri sendiri Cukup aman untuk mengatakan bahwa kita tidak semenarik yang kita kira Jadi percayalah kepada saya dan Epictetus Sedikit lebih wawas diri tentang kebenaran dasar dalam interaksi sosial dan berusaha sedikit lebih keras untuk mempertimbangkannya Hanya akan membuat teman dan kenalan Anda lebih bahagia 11. Bicara tanpa menghakimi Seseorang mandi terburu-buru Jangan mengatakan itu tidak baik Tapi ia sedang tergesa-gesa Seseorang minum anggur banyak Jangan mengatakan itu perbuatan yang buruk Tapi katakan dia minum banyak Sampai mengetahui alasan mereka Bagaimana Anda tahu bahwa tindakan mereka merugikan Ini akan membebaskan Anda dari menganggap seolah-olah sesuatu sudah jelas Padahal sesungguhnya tidak demikian adanya Saya khawatir saya juga masih menempa diri dalam hal ini Namun sekali lagi Saran Epictetus sangat berguna Dan sangat khas toy Gagasannya adalah membedakan antara fakta yang dapat diterima setelah dibuktikan melalui pengamatan dan penilaian Yang umumnya harus kita abaikan karena biasanya tidak mempunyai informasi yang memadai Sebagaimana kita semua ketahui Hampir setiap hari menghadirkan kepada kita banyak sekali peristiwa untuk mempraktikkan latihan ini Punya teman yang terus mengatakan tidak peduli dengan penampilan fisik Coba uraikan fakta ini kepada diri sendiri Bukannya membangun penilaian Lalu tanyai diri Anda mengapa ia seperti itu Apakah sang teman ingin tampil kurang menarik atau lesu Barangkali tidak Kalau begitu apa penyebabnya Yang lebih dalam Dan daripada bersikap menghakimi Dapatkah Anda membantunya Bukan hanya duduk dan mengkritik Atau barangkali Seorang rekan kerja mengumpati Anda Atau orang lain Alih-alih balas mengumpat Atau mengumpat dalam hati Dengan yang menurut Anda ungkapan Dengan yang menurut Anda ungkapan paling tepat Tanyakan kepada diri sendiri Pernahkah aku mengumpati seseorang Ya tentu saja Dan ketika melakukannya Sungguhkah aku senang memperlakukan seseorang seperti sampah Atau adakah halasan lebih mendalam dan tak begitu kentara tentang mengapa aku mengumpat Padahal bertentangan dengan pertimbangan yang lebih baik Dan bagaimana aku ingin orang lain memandang kemarahanku Apa yang aku ingin orang lain lakukan atas umpatan itu Berusahalah membalik situasi dan melihat Apakah Anda dapat mempraktikan petunjuk epik tetus di depan rekan kerja Anda yang sedang nguring-nguringan itu Berhentilah sejenak dan coba bayangkan Seberapa lebih baik dunia ini Seandainya kita semua menahan diri dari membuat penilaian tergesa-gesa Dan semata memandang perkara antar manusia Berdasarkan fakta Dengan belas kasih yang sedikit lebih banyak kepada sesama Dua belas Merenungkan pengalaman Anda hari ini Usahakan matamu jangan terpejam Sampai kamu selesai memeriksa tiap kegiatan hari ini Apa kesalahan yang telah kulakukan Apa yang telah kuselesaikan atau belum kuselesaikan Maka mulailah Renungkanlah tindakan-tindakanmu Dan setelah itu Untuk kejahatan-kejahatanmu Sesalilah Untuk kebajikanmu Bergembiralah Latihan terakhir ini diambil dari Discourses Bukan Echiridion Dan kita sudah membahasnya Tapi menurut saya Ini sangat penting Jadi saya memasukkannya ke sini Karena sudah membuktikan manfaat yang luar biasa bagi diri sendiri Seneca menganjurkan kita melakukan hal serupa Dan ia secara khusus mengatakan Paling baik melakukannya pada malam hari Sebelum naik ke tempat tidur Karena ketika sudah di tempat tidur Kita cenderung bingung dan kehilangan konsentrasi Carilah tempat yang tenang di rumah atau apartemen Anda Saya dapat melakukannya bahkan di ruangan paling kecil Yang bisa didapatkan di New York Lalu renungkan apa yang telah terjadi selama sehari tadi Saya merasa lebih mudah menuliskan perenungan-perenungan saya Seperti yang Marcus Aurelius lakukan dengan meditasinya Sasaran kita adalah berfokus pada peristiwa-peristiwa penting seharian tadi Khususnya yang memiliki nilai etika Mungkin saya mengalami interaksi yang agak kasar dengan rekan sejawat hari ini Atau tidak memperlukan pasangan sebaik yang seharusnya Lalu mungkin saya telah berbuat baik kepada seorang mahasiswa Atau membantu seorang teman Untuk tiap kejadian seperti ini Saya menuliskan beberapa baris kalimat dalam buku harian filsafat saya Menambahkan komentar seobjektif mungkin Seolah-olah sedang menilai performa etika saya sendiri hari itu Dan mencatat dalam hati apapun yang telah saya pelajari dari pengalaman saya Tentang hal ini, sejujurnya saya tidak dapat melakukan lebih baik Selain memberi anda sedikit pemikiran seneca Yang terbilang paling menarik dan anggun di antara penulis-penulis toy Jiwa perlu dibawa ke pemeriksaan setiap hari Sudah menjadi kebiasaan sektius Bahwa ketika suatu hari berakhir Dan ia sudah memutuskan untuk istirahat Ia lalu memeriksa jiwanya Kebiasaan buruk apa yang telah kamu obati hari ini? Perbuatan buruk apa yang telah kamu urungkan? Dalam hal apa kamu merasa lebih baik? Amarah akan berhenti dan menjadi lebih lembut Kalau jiwa tahu setiap hari ia akan ditaruh di kursi terdakwa Apa yang dapat lebih menakjubkan dari kebiasaan membahas seluruh peristiwa dalam sehari ini? Seberapa manis tidur kita setelah pemeriksaan diri ini? Seberapa tenang, seberapa baik, dan seberapa bebas yang dirasakan setelah jiwa kita entah menerima pujian atau teguran Dan setelah hakim dan badan sensor rahasia kita membuat laporan tentang moral kita Aku memanfaatkan hak istimewa ini Dan setiap hari mengadili diri sendiri Ketika lampu sudah dipadamkan dan istriku yang mengetahui kebiasaanku telah berhenti mengajak berbincang Aku membentangkan seluruh hari untuk diperiksa di depanku Dan mengulang semua yang telah kukatakan dan kuperbuat Tidak ada yang kusimbunyikan dari diri sendiri dan tidak ada yang kukecualikan Karena mengapa aku harus takut tentang kekurangan-kekuranganku Ketika ada dalam kekuasaanku untuk mengatakan Aku memaafkanmu kali ini Perhatikan bahwa kamu tidak pernah boleh melakukannya lagi Orang baik senang ketika menerima nasihat Semua orang paling jahat adalah orang-orang yang paling tidak sabar dengan bimbingan Terima kasih dan bersambung ke Bab terakhir Lampiran